Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua Satu Sri Astuti Samsuri Arsat membuka secara langsung program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan atau PKH P Tahun 2020. Kegiatan ini kerjasama antara Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dinas Pendidikan di Rumah Pintar Kecamatan Kandangan Rabu 14 Oktober 2020. Program PKHP ini adalah program kementerian untuk memenuhi hak-hak perempuan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat pengaruh utamaan gender dalam pembangunan di bidang pendidikan. Peserta program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan atau PKHP ini berjumlah 27 orang berasal dari Kecamatan Kandangan. Waktu pelaksanaan berjumlah 66 jam pelajaran. Ketika tersebut membuat buket bunga, kebua membuat bunga pot dan bunga tinggi, yang ketiga membuat tablak meja, yang keempat membuat bumbu stisu, yang kelima membuat tutup botol, dan yang kena membuat kerudun dan kaos saserangan. Nalasumber program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan PKHP ini adalah Ibu Haja Hatimah Asida SBDR. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulusni Selatan dalam sambutannya menyambut baik terlaksananya penyelenggaraan PKHP ini. Kegiatan ini sendiri bertujuan diantaranya untuk meningkatkan kecakapan personal, akademik, sosial, dan pokasional para perempuan, mengurangi potensi dampak resiko sosial kelompok perempuan marginal, meningkatkan potensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan keterampilan, serta mendukung pemerintah daerah dalam kegiatan pemberdayaan perempuan melalui penyusunan rencana aksi daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Ketua Tim Penggerak PKK Dan bagaimana kita ketahui pertama, pelang-pelang pemerintahan 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 perempuan, dalam musik kita dan kajian musik perempuan adalah pelang-pelang kemenjian untuk memiliki kakak perempuan. Menghidupkan kesetaraan dan kehadiran keterin, serta memperjuangkan peranus utamaan wendek dalam pembangunan dikitaran pemerintahan. Kegiatan ini petugian diantaranya untuk meningkatkan kecepatan sokongan, akademik, sosial, dan ekoplasional para penghubungan, mengelangi potensi gantung resmi sosial kelepasan dan laguna, meningkatkan potensi penyelidikan manusia, melalui berbagai kegiatan keterampingan, serta mendukung pemerintah daerah dalam kegiatan tempat yang berhubungan, melalui penyelidikan kesehatan akademik daerah. Namun, yang disiapkan, Bismillahirrahmanirrahim, rohlah kegiatan penyelidikan selesai keperlantian, 3.2020, hari minggu, Rabu, 4.11.2020, saya nyatakan, saya ingin istri buka. Terima kasih. Diharapkan dengan adanya kegiatan PKHP ini, para perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kualitas yang lebih baik untuk keluarganya dan untuk masyarakatnya. Kami hari ini melaksanakan dari kegiatan, yaitu dari timbuk karakter KAMP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bekerja sama dengan kitas penyelidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melaksanakan kegiatan peningkatan daripada pemberdayaan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kegiatan pelatihan keterampilan, yang mana dari kegiatan ini adalah rangkaian dari beberapa kegiatan-kegiatan yang memang untuk meningkatkan mutu kualitas SDM perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan hari ini adalah di Kecamatan Kandangan dengan diikuti oleh dari Kelurahan Kandangan Barat, Kandangan Utara, Kandangan Kota, dan juga Desa Gambah Luar. Dan narasumbernya adalah dari Ibu Kajah Nur Hatimah, kemudian kegiatan yang berikutnya yang sudah kita laksanakan di beberapa kecamatan dan masuk juga kemarin di Kecamatan, Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan yaitu kegiatan ketampilan membuat kue. Dan kebingin, PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perempuan Indonesia, perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus maju dan berkarya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dilakukan untuk peningkatan kualitas perempuan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Dengan meningkatkan kualitas perempuan di Hulu Sungai Selatan, tentunya kita berharap nanti kesejahteraan masalah perempuan di Hulu Sungai Selatan ini akan meningkat juga. Setiap wanita yang ada di Hulu Sungai Selatan, kita berikan peningkatan kualitas agar mereka menjadi orang-orang wanita-wanita yang memang punya kualitas yang lebih baik untuk keluarganya dan juga masyarakatnya.